Daya MC, mantap Oke, keren banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat jumpa lagi dengan saya, Fauzi Tia Di channel Kang Tamim Semoga sahabat semua dalam keadaan Sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun Dimurahkan rizkinya Dan dimudahkan segala urusannya Pagi hari ini tepat jam 7 lewat 10 menit Hari Sabtu 11 Mei 2024 Saya sedang berada di Sisi sebelah timur, stasiun kereta api KI Cemekar Untuk memantau Dua momen kereta jarak jauh Yaitu kereta Rodaya dengan New Generation NG Dan juga Kereta Argo Willis Yang akan melintas Yang akan melintas Di area ini Nah sahabat dari arah Timur di jalur 1 Terlihat sedang melaju ke kereta Kemotor lain Garut ya Yang akan berhenti di stasiun Cemekar untuk menaikkan Dan untuk menumpang Sudah terdengar Barat Menuju ke tujuan akhir Stasiun Solo Balapan Untuk memantau pergerakan kereta Rodaya Saya akan pindah Di spot Kokojo Yang biasanya Banyak para youtuber Memantau Berada di sisi Sebelah timur Atau tepatnya Di depan Stasiun Cemekar Lama Saya akan berjalan Sekitar 200 meter ya Ke ujung Bekas peron Di sebelah timur sana Terima kasih Ini bekas Peron Lama ya Peron di stasiun Cemekar Lama Ini cukup panjang Ini dari ujung barat Saya akan jalan Ke ujung timur Dan biasanya Banyak orang juga nih Menggunakan Atau menfaatkan Peron ini Untuk Jalan disini ya Karena Ini Enak sekali Mataharinya Terang disini Tidak Terhalang ya Dan tracknya Cukup bagus ya Disini Jadi cocok Untuk Olahraga Sebenarnya disini Sampai ke Sampai ke Sampai ke Ke Kemudian di Haurpugur Sampai Calengka Masih dalam Tahap Konstruksi ya Belum selesai Belum selesai Bangunannya Wah Ternyata ada Kang Rispa Disini Sudah Standby nih Waduh Mantap Kapan disini nih Pagi Wih Mantap Di arah barat Di jalur dua Sedang melintas Kereta Lodaya New generation NG Wih Mantap NG Rodaya NG Mantap Oke Keren banget Nah Ada Kereta Pink Dan Biru ya Jadi Kereta Berwarna Pink Itu Itu Adalah Eksekutif Sementara Yang List Biru Ekonomi Premium Relasi Stasiun Bandung Stasiun Solo Solo Balapan Turangga Lucu Telat Ternyata ini Kereta Malabat Dan Turangga Telat ya Karena Informasinya Ada Kereta Lodaya Tambahan Tadi Selip Di Area Garut Informasinya Sabat Di Area Stasiun Lama Cimekar Ini Juga Ada Yang Unik Dan Disini Banyak Para Youtuber Khususnya Railfan Cimekar Lokasi Ini Adalah Lokasi Menara Efol Terlihat Di Seberah Timur Sana Mirip Dengan Menara Efol Itu Adalah Tower Atau Tiang Untuk Listrik Tegangan Tinggi SUTT Seluran Udara Tegangan Tinggi Yang Mirip Sekali Dengan Menara Efol Dari Kejauhan Makanya Para Youtuber Ini Menyebutnya Ini Adalah Menara Efol Tarku Wilis Sedang Bergerak Di Jalur 2 Dari Barat Tujuan Air Surabaya Mantap Sobat Itulah Aktivitas Saya Di Pagi Hari Ini Memantau Dua Kereta Jarak Jauh Yang Selalu Ngebut Di Area Ini Karena Trek Datar Dan Lurus Yaitu Kereta Lodaya Dengan New Generation NG Dan Kereta Argo Wilis Semoga Informasi Ini Bermanfaat Bagi Sahabat Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh